Intro Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Di luar narar, gabungkan S-400 dan AWACS Rusia langsung jatuhkan sasaran di luar batas Cakrawala Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Dari segi kemampuan, sistem Hanood S-400 Trium Digandang sebagai pengusung rudal anti serangan udara jerak jauh Sebut saja di arsenal Hanood S-400 Ada rudal 9M96E dengan jangkauan 40 km Rudal 9M96E2 dengan jangkauan 120 km Rudal 48N6 dengan jangkauan 250 km Dan rudal 40N6E dengan jangkauan 400 km Itu artinya, sistem Hanood S-400 secara teori Dapat menghancurkan setiap jet tempur dan helikopter Ukraina Yang berada di dalam teritorial mereka Namun, untuk mendeteksi sasaran dalam jarak yang lebih jauh Sistem Hanood S-400 perlu mendapat bantuan Selain mengandalkan ground radar yang menjadi bagian dari sistem S-400 Seperti 91N6E, 96L6E, dan 40P6M 91N6E, dan 96L6E digandang sebagai instrumen radar Untuk menghadapi sasaran yang terbang di ketinggian maksimal Kedua radar yang dapat mengendus sasaran siluman dari jarak jangkauan 150 km ini Mampu melacak 100 sasaran secara simultan Sementara, 40P6M dengan menara monopol dipersiapkan untuk mengendus sasaran yang terbang rendah Bila hanya mengandalkan aset radar bawaan pada sistem Hanood S-400 yang disebut tadi Maka rudal seperti 48N6 dan 40N6E tidak dapat menampilkan kemampuan maksimalnya Lantaran, jangkauan deteksi radar 91N6E dan 96L6E yang terbatas Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya Ijinkan kami menawarkan produk terbaru kami Yaitu jaket kanpas premium dengan bahan kanpas pouring full darkon Yang siap digunakan untuk segala kondisi dan cuaca Buat yang berminat memilikinya Langsung aja beli untuk link ordernya ada di deskripsi video Guna melakukan penghancuran sasaran nanjauh di luar Cakrawala Rusia menemukan solusi dengan memadukan kemampuan nada terbang yang ada di pesawat Intai V-Rip A-50 Yang berlaku sebagai Airborne Earning Warning and Control atau AEWNC atau AWACS Dengan melibatkan V-Rip A-50 maka kemampuan deteksi sistem Hanood S-400 dapat didongkrak Sebuah laporkan mengatakan gabungan tersebut bekerja dengan sempurna dan telah menyebabkan jatuhnya setidaknya satu pesawat tempur Ukraina Meskipun laporan tersebut belum dapat diverifikasi dan belum ada penyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Usia Namun gabungan antara sistem Hanood S-400 dan pesawat AEWNC B-Rip A-50 menjadi topik menarik untuk dicermati Disebutkan bahwa sistem Hanood S-400 dapat digunakan bersamaan dengan A-50 dalam operasi militer khusus yang sedang berlangsung Sistem pertahanan udara S-400 ditembakkan pada jarak maksimum terhadap sasaran yang pada saat penghancuran berada di ketinggian sekitar 1000 meter Laporan lainnya juga mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu yang menyebutkan Ukraina mengalami kerugian besar seminggu terakhir Kami menembak jatuh 24 pesawat dalam 5 hari kata Menteri tersebut saat mengunjungi kelompok pasukan Portok di timur Ukraina Tidak jelas apakah salah satu pesawat Ukraina yang jatuh ini merupakan korban dari busi antara A-50 dan S-400 Radar pelacak S-400 tidak mungkin beroperasi dalam mode cadangan perang ketika mencoba menyerang target pada jarak sejauh mungkin Mode cadangan perang juga disebut frekuensi pelatihan menyebutkan karakteristik seperti lebar pulsa yang digunakan untuk menganalisis tanpa radar Atau radar signatur Rudal tersebut ditembakkan dalam mode lock on after launch Data paduan dan penargetan akan diterima pada fase pertengahan perjalanan Dari A-50 yang tengah mengudara dan disimpan dalam sistem navigasi rudal Menggabungkan pencarian tahap terminal dan sistem navigasi akan melakukan sisanya Awak A-50 dan S-400 disebut berkomunikasi secara terpisah Terlebih dahulu awak S-400 memasukkan koordinat penargetan ke dalam rudal Namun keakuratan pendekatan ini dapat dilakukan karena data target yang telah dipasang sebelumnya untuk pesawat yang bergerak tidak akan dilepan karena pesawat akan berubah arah Tentang Verif A-50 dikenal sebagai pesawat AEWNC yang mengendalikan radar putar dengan membawa piringan radar berukuran besar Verif A-50 membawa radar VEGAN-M dapat memindai sasaran di udara sejauh 650 km dan 300 km untuk sasaran di permukaan Radar PGM dengan diameter antena 9 m dapat mendukung pergerakan 10 unit jet tempur dalam misi serangan udara ke udara atau udara ke permukaan Sementara dalam mode intai radar PGM mampu melacak 150 sasaran di udara secara simultan pada jarak 230 km Sedangkan pelacakan kapal perang di permukaan dapat dilakukan dari jarak 40 km Oke itulah deh pembahasan tentang di luar nalar gabungkan S-400 dan AEWNC Rusia langsung jatuh ke sasaran di luar batas cakrawala Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Akhir kata thank you and bye-bye